Juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang, Dr. Pitra Hergayana mengatakan terjadinya kluster banjir karena tidak terkontrolnya kerumunan di titik-titik pengungsian ditambah imun warga yang terdampak banjir sangat lemah dengan begitu terjadinya kenaikan tapi rata-rata orang yang terpapar virus dari kluster banjir itu orang tanpa gejala melonjaknya angka terkonfirmasi positif terjadi karena rapid antigen massal yang dilancarkan pemerintah daerah menggunakan bantuan 20.000 alat antigen dari BNPB adanya kenaikan kemarin tetapi ini kan berubah musibah musibah yang memang ternyata pada saat kita COVID-19 kita terkena musibah adanya bencana banjir mudah-mudahan seluruh masyarakat Karawang cepat pulih dan juga cepat sehat kembali dan kami pun juga dari Sargas tetap perusahaan yang terbaik untuk pemerintah pelayanan terhadap masyarakat kapasitas ketika Karawang saat ini kan sudah tinggi ya sekitar 2.093 itu pun juga untuk hotel dan juga untuk penyusakit untuk bor sehat-sehat juga untuk jumlah bornya tetapi adalah mudah-mudahan ya struktur masyarakat Karawang cepat sehat sementara penambahan angka terkonfirmasi positif juga disumbang dari klaster keluarga dan industri menurut data dari Satgas COVID-19 Kabupaten Karawang hingga saat ini terdapat 14.191 orang yang terpapar virus corona Maimura Badar TV Karawang